Intro Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kaya Haji Muhammad Faiz Nah Kiai seperti yang tadi saya sampaikan Kita tahu bahwa semua umat Islam yang bertauhid itu pasti masuk surga ya Kiai ya Nah pertanyaannya kalau begitu untuk apa kita beramal soleh toh nanti kita juga masuk surga Kiai Nah ini namanya cara memahami dalil Dalilnya gak ada yang salah itu Tapi cara memahaminya mungkin yang tidak tepat Memang banyak hadis yang mengatakan bahwa semua orang yang beriman Dalam hadis lain dikatakan umatnya Rasulullah itu dahal al-jannah Hadisnya Malaikat Jibril datang ke Rasulullah Ngasih tahu kata Malaikat Jibril Kasih tahu ya Rasulullah bahwa semua umatmu yang bersyahadat Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah dan Nabi Muhammad itu adalah tusan Allah Dahal al-jannah Maka disitu ada sahabat Abu Zar yang bertanya Karena dia ikut mendengar Masuk surga semuanya ya Rasulullah Ia wa in zana sekalipun dia berzina Wa in saroko sekalipun dia mencuri Rasulullah tanya sama Malaikat Jibril Ini ada pertanyaan nih Gimana mereka yang berzina mencuri Kan dosa besar nih ya Kata Malaikat Jibril tetap masuk surga Abu Zar itu masih gak terima Masa sih Rasulullah wa in zana diulangi berkali-kali Maka kemudian kata Rasulullah Iya masuk surga Sekalipun Abu Zar rasanya gak percaya dan berkeberatan Oke itu hadis yang pertama Hadis yang kedua Rasulullah sendiri yang menyatakan Kulu umati semua umat saya Masuk surga Tapi disini nah ini yang penting Rasul nambahin Kecuali yang gak mau Sahabat nanya Ya Rasulullah Siapa yang gak mau masuk surga Kata Rasulullah Man asoni Siapa yang bermaksiat kepada saya Tidak taat kepada saya Fakot aba Maka seolah-olah dia enggan masuk surga Kan sudah dikasih tahu Masuk surga itu beriman Masuk surga itu Inna alladhina amanu Wa amirus sholihati Dikasih tahu tuh Ini jalan ke surga Kalau dia gak menempuh jalan itu Berarti kan dia gak mau Saya ajak orang Ayo mas ikut saya Kemana Pak Faiz Ke Bekasi Maka saya ajakan keluar dari studio CNN ini Ketal yang ke arah tebet kan Tapi dia gak mau Enggak saya maunya ke Semanggi Kalau ke Semanggi gak bisa ke Bekasi Misalnya ke BSD Kan gitu tuh Nah dari sini sebetulnya Hadis tadi itu Yang harus kita pahami Yang utama dan pertama Itu adalah Betapa dahsyatnya Dua kalimat sahadat Dua kalimat sahadat itu dahsyat Kalau ada orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Tidak pernah melakukan amal sholih Puluhan tahun Tiba-tiba dapat hidayah Mengucapkan dua kalimat sahadat Maka dosa dia Sebelum dia membaca dua kalimat sahadat Sebesar apapun Itu habis Nol itu Langsung hilang Itu dahsyatnya dua kalimat sahadat Yang kedua Dari hadis tadi itu Kita pahami loh Bahwa kalimat sahadat itu Akan mampu memasukkan orang Kedalam surga Tetapi Kita gak tahu kan Ini maksud yang jam pertama Bersama tamu-tamu VVIP Ma'an nabiyina wasiddiqina Wasyuhada'i wassalihin Apa kita Maksudnya terakhir Kayak saya kalau lagi naik komuteran itu Boleh jadi menjelang pintu ditutup Kita baru naik Bahkan betis kita itu kejepit Pintu kereta yang mau tertutup Kita tidak pernah tahu Oleh karena itu Kata ulama Semua orang itu wajib beramal soleh Beramal soleh itu Bukan ongkos untuk masuk surga loh Bukan tarifnya surga loh Tapi itu adalah rahmat Allah Kata Allah Kalau kamu melakukan pekerjaan A, B, C, D Saya tahu Ini tidak cukup untuk membayar surga Tapi saya ridho Kalian masuk surga Tapi syaratnya ini Maka Kalau persaratan itu diikuti Masuk surga Kalau persaratan itu tidak diikuti Anda harus dibersihkan dulu nih Dari kekotoran hati Katanya tidak ada Tuhan Kecuali Allah Tapi kok menuhankan uang Tapi kok menuhankan kekuasaan Demi untuk mendapatkan kekayaan Mendapatkan kekuasaan Kamu pinggirkan norma agama Maka seolah-olah Kamu tidak tulus tuh Bertuhan kepada Allah Katanya ihlas Jadi umatnya Rasulullah Katanya ikut Nabi Tapi Nabi ngomong sedekah Kamu pelit Nabi bilang Jangan omongin Kejelekan orang lain Kamu viralkan Nah yang kayak gini Harus dibersihkan dulu Dimana dibersihkannya Dibersihkannya boleh jadi Ada banyak amalan dia yang tidak baik Tapi dia punya satu amalan Kelihatannya kecil di mata dia Tapi mendapatkan ridha Allah Bersih masuk surga juga Ada Yang harus singgah juga di api neraka Membayar semua kesalahan itu Tetapi dia tidak mungkin Kekal abadi Di dalam api neraka Ujung dari itu semua Dia akan masuk ke dalam apa ini Surga Baik Tapi tentunya kita semua berharap Kita tidak pernah Merasakan api neraka Begitu ya Jangan kan merasakan Melihat pun jangan Amit Na'udzubillah min zalik Baiklah Pemirsa Kita akan break lagi Karena setelah ini Kami akan kembali Dengan pembahasan Soal takaran rezeki Allah Kami akan kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton